30 kilo obat bekerja dengan luar biasa Di suhu serta ruangan yang baik Demikian Yesus selamat kawan Kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa Dan Pak Kainama datang dengan Hanya satu bukti Buktinya adalah tidak ada bukti Astaga naga Dan bangkit Sebenarnya bukan urusan ngotot Tapi ini urusan sejarah Mau sejarahnya begitu tidak peduli kita mau ngotot Ngotot bangkit atau tidak Mati atau tidak Itu fakta sejarah Kainama ini Tafsir-tafsir Sebenarnya tidak salah jika Ustadz Kainama berpikir bahwasannya Yesus memang disalib dan terjadi penyembuhan Semua orang mempunyai pendapatnya dan penafsirannya masing-masing Dan memang ada tiga pemahaman menurut kristologi Yang kami ketahui tentang penyaliban Yesus menurut dalil-dalil dari dalam Bible mereka Yang pertama adalah penafsiran bahwa Yesus memang disalib akan tetapi tidak mati Misalnya menurut kami dalilnya seperti yang tercantum di dalam Bible yaitu yang membahas tentang tanda-tanda Yunus Akan tetapi jika menurut Ustadz Kainama silahkan kalian simak saja sendiri Kemudian penafsiran yang kedua bahwasannya Yesus tidak mati di tiang salib Sebagaimana yang diinformasikan oleh Al-Quran Dan kemudian penafsiran yang ketiga adalah Yesus mati di kayu salib Sebagaimana perspektif dan penafsiran menurut Kristen Jadi inilah konteks untuk kita analisis dari komentar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali rasanya masih bisa menjumpai kalian melalui channel ini Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat serta istiqomah dalam menjalankan segala syariatnya Tanpa berlama-lama mari kita langsung saja menyimak bagaimana detik-detik kedua narasumber berikut ini Yang naik pensi dan saling menjaga emosi Ada izin dari tahta suci yang diberikan kepada penelitian di beberapa kampus termasuk Zurich di antaranya Untuk mengambil sedikit sekali potongan dari Shroud of Turin atau kain kafan turin untuk diperiksa Dan ternyata kain kafan turin yang selama ini ada di tahta suci bohong Geser ke gambar kedua Ustadz Dhani Sukron Hasil penyelidikan dari radiokarbon tersebut menunjuk kepada angka Dated to 1260-1390 AD Dimana ini jauh dari gambaran orang bahwa ini adalah kain kafan Yang dibungkuskan kepada jenazah Jesus Christ atau Yesus Kristus Sudah satu runtuh Ketiganya Ustadz Dhani Sukron Begitu juga berlaku ketika radiokarbon diberikan Dilakukan kepada serpihan-serpihan yang diakui sebagai serpihan suci Dari salib suci ternyata jauh dari apa yang dibayangkan karena hasil radiokarbon itu menunjukkan ke abad ke-11 14c dating of the Titulus Cruxis Titulus Cruxis adalah tulisan yang di atas kalau kita sering lihat Ya dengan segala rasa hormat ada tulisan di atas salib Tapi salibnya biasanya pakai korpus Pakai apa? Pakai ada bentuk korpus Itu di atasnya biasanya ada tulisan Inri Yeso Nazarenus Rex Eodeanus Itu tulisan itu ada dibilang reliknya, relik sucinya Peninggalan dari dulunya Ternyata palsu, tidak ada Antara bersekitar tahun 1996 sampai 1023 berdasarkan radiokarbon age of the Titulus Cruxis Dengan menggunakan itu hitungan-hitungan sentakan karbon Sinar karbon Terakhir Paku Ternyata pakunya juga yang selama ini ada di gereja digambarkan sebagai paku Yesus tidak ada Bahkan paku yang bengkok itu paku ternyata bukan paku Yesus itu Itu paku Yehohanan Yang ditancapkan bukan di kaki telapak tapi di tumit sampai tumitnya hancur Nah dari beberapa gambaran reliksi ini saya ingin memberikan pembuka dengan segala rasa hormat dan segala kerendahan hati Bahwa ada berbagai hal yang diperhadapkan kepada susudaraku tersayang Kristian dan Katolik Ternyata hal itu buatan abad-abad belakangan Ini yang memicu saya untuk melangkah ke inti tema yang ingin saya sampaikan Berikutnya dan geser ke bawah Setelah ini Niron White yang tadi juga sama IBSS Institute Biblical and Scientific Society Itu sama yang bikin penelitian Nah ini kesini Sebetulnya saya ingin kesini Setelah relik itu ternyata tidak ada Tidak ada Dengan segala rasa hormat tidak ada relik itu Relik suci tidak ada Tidak ada Yang membuktikan siapa Tahta suci sendiri yang memberi izin kepada Begitu banyak kampus dan para ahli Para ekspor yang tadi kita lihat di Gambar pertama itu nama-namanya ada dan itu bisa dipertanggungjawabkan Kita langsung masuk kesini Markus dan Matius sepakat Yesus mati jam 3 Ada kitab yang namanya Matius dan ada kitab yang namanya Markus Sepakat bahwa Yesus mati Markus dan Yohanes Ah ini juga Lukas dan Yohanes juga sepakat Yesus mati jam 3 Jadi tiga gospel sinoptik Ditambah satu kitab Yohanes Sepakat Yesus mati jam 3 Ikutnya Dani Asik dan Markus dan Yohanes Menuliskan kitab Markus Kitab suci susodanaku tersayang Kristus dan katolik Markus ini sinoptik Dan Yohanes bukan sinoptik Menuliskan sepakat bahwa Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati Dasarnya apa? Markus 15 Ayat 44 sampai 45 Pilatus heran Waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati Dia heran Kenapa? Aku sudah mati Dasar Pilatus heran itu apa? Dasar Pilatus heran Yesus sudah mati Karena baru 3 jam yang lalu Pilatus dada-dada sama Yesus Mau jalan Mau berangkat ke Golgota Dilepas Beliau lepas Pilatus lepas di Yohanes 19 14 sampai 16 Hari itu ialah hari persiapan pasca Kira-kira jam 12 Baru dilepas sini Berangkat menuju Golgota Berangkat Mohon maaf dengan segala rasa hormat Kalau Kalau jalan-jalan itu Yang jalan-jalan sama-sama itu Yang pakai bendera kotak-kotak Buti hitam itu Ah kayak gitu Baru jalan jam 12 Ayo jangan Jangan soro Saya lagi Ini aja Maka berteriaklah mereka Nyarlah dia Jadi 19.19 Harus bisa baca Oke naikkan Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka Untuk disalibkan Udah 10 minit Jadi Pilatus Sebetulnya tidak percaya Ketika Yesus dikatakan sudah mati Kenapa? Karena Pilatus baru lepas Yesus untuk jalan ke Golgota Jam 12 Jam 12 baru jalan Baru jalan itu Oke berikutnya Dani Alasan Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati Karena The cross journey How far did Jesus carry his cross Dari Christian Pure website Menuliskan For how many hours did Jesus Christ walk with the cross Itu baca tuh Itu saya terjemahkan itu Yesus Kristus memanggul salib Selama sekitar 3 jam Mari kita tempatkan Mari kita berpikir cepat Dan kita tempatkan pada tempat yang proporsional Semua 3 kitab sinoptik Dan ditambah Yohanes Percaya bahwa Yesus mati jam 3 Lalu Di dalam Markus dan Yohanes Dituliskan begini Pilatus baru lepas Antua Yang kita sama-sama hormati beliau itu Yesus jalan jam 12 Perjalanan dari tempat Gabata itu Dari tempat Litros Trotos itu Sampai ke Golgotha Pada saat itu diperkirakan 3 jam Jadi sebetulnya Dia baru jalan 3 jam Sudah jam 3 Bagaimana Pilatus percaya Sedangkan Perhatikan The history and pathology of crucifixion Pada bagian abstrak yang menulis Kematian yang dilakukan Dan dirasakan Oleh para tertuduh Serta orang-orang yang disalibkan Dibuat sedemikian rupa oleh Roman Sempire Soldiers Bikin Paling cepat 6 jam Paling cepat 6 jam Sekali lagi Paling cepat 6 jam Itu pun sudah dihitung melalui Pemukulan Flegulum Flegulum Berangkat jam 12 Perjalanan 3 jam Baru nyampe dia mati Pilatus gak percaya Sesudah itu Yusuf dari Arimathea Dan iya murid Yesus Ada seorang kaya Namanya Yusuf Arimathea Dia Dia adalah Sanhedrin Orang yang dikenets juga Orang yang duduk di Di antara para anggota DPR Dan senator sekarang Dan dia juga termasuk rabai juga Dia datang Kepada Pilatus Untuk minta Mayat Yesus Disini saya beri judul Yusuf Arimathea Tahu Yesus belum mati Setidaknya Kenapa? Kalau dia tahu Yesus mati Dia tidak mungkin datang Lalu dia turunkan Mayat Itu jenazah itu Karena tidak boleh Bersentuhan dengan mayat Menurut orang Yahudi Itu najis tujuh hari Ada masalah disini Di dalam ayat Bukan masalah ya Bukan masalah Maksudnya Perlu kita lihat secara betil lagi Di Yohannes 19.38 dan 40 Ada tulisan Soma Sebagai mayat Ini dua kata yang berbeda Mayat itu Petoma Bukan Soma Mayat itu Petoma Bukan Soma Soma itu body Kalau Petoma Corps Sekali lagi Soma itu body Body Kalau body berarti dia masih ada nyawanya Walaupun sudah koma-koma begitu Orang-orang pun bilang sudah Ya kayak gitu lah Tapi kalau jenazah korps Itu Petoma Di sini ditulisnya Soma Dan terjemahkannya mayat Tuh Strong definition Soma Sebelahnya Petoma Soma itu tubuh Sebagai keseluruhan Just money tubuh Berarti masih hidup Kalau Petoma Mayat Mati Ada satu hal yang tidak Kita pikirkan sebagai orang Indonesia Bahwa di dalam budaya Yahudi Ada yang namanya Aninut Aninut ini Tidak pernah ada istilahnya Budaya Yahudi itu Membalsem Gak ada Dari Hongkong Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada pembalseman Tidak boleh Dilarang Aninut namanya Ya Lalu di dalam Kisah Yesus itu Ada pembaluran Mir Dan aloe Seberat 30 kilo Kepada tubuh Yesus Dan yang diturunkan Nah Menyentuh itu Tidak boleh Ini yang membuat saya Membaca ini Saya bersyukur sama Allah Karena apa Karena tulisan ini Memberikan keterangan yang luar biasa Bahwa Kenapa dia mau peluk itu Bodi Kenapa dia mau peluk itu Tubuh itu Karena dia tahu itu masih hidup Kalau sudah mati Petoma Dia gak mau peluk itu Gak mau turunin Gak mau Ya Karena di dalam bilangan 19-11 Itu ada Orang yang kena kepada mayat Yang najis 7 hari 13-nya Mayat Yaitu tubuh manusia Yang telah mati Dan tidak menghapus dosa Dari dirinya Yang menajiskan kema suci Dan orang itu Haruslah Dilenyapkan Bapak tua Yosef Arimatea Itu dia Mesti pimpin Ibadah Mengkali Besoknya kan Sahabat Bagaimana mungkin Dia kena kepada mayat 7 hari kemudian Baru dia Mentahirkan dirinya Come on Wake up lah Yuk kita yang enteng-enteng aja Gak usah yang berat-berat Berikutnya Tubuh Yesus Bukan dibalsam Melainkan dibalsam Lalu ramuan obat Atau Ya iyalah Orang gak boleh Balsam Yahudi gak boleh Balsam Apa itu Juga Nicodemus Datang ke situ Om Tuhan Nicodemus Om Nicodemus Ini datang Mula-mula Waktu malam Membawa campuran Campuran itu Bahasa Yunaninya Migma Nomor konkordansinya Silahkan dicek sendiri G3395 Lalu yang dicampur apa Minyak mur Ada dokter disini Saya suka Saya mau tanya Minyak mur itu resin Namanya smirna Smirna itu resin Smirna Untuk bikin apa Mengurangi rasa sakit Analgesik Saya suka Kalau ada dokter disini Saya suka Jadi supaya Saya tidak dibilang bohong Tuh Iya kan Smirna itu resin Dari mir Nah Lalu Dengan minyak gaharu Diterjemahkan bahasa Indonesia Minyak gaharu Bahasa aslinya aloe Tau aloe apa Aloe vera Aloe vera Apa itu Aloe vera Lidah buaya Untuk apa Penyembuhan luka Dan ini disebut Sebagai obat Yang divine Oleh Rakyat Mesir Sebelum Jauh sebelum Sebelum Apa Keyahudian Bertumbuh Sebagai satu Bangsa Di tanah Judea Galilea Namanya aloe Aloe vera Bukan saya ngomong Kayak macam orang Dari Ambon Dari Kupang Bukan aloe Dari soe Bukan Tapi aloe Aloe vera Berikutnya Habis ini udah Habis ini udah Habis ini udah Beneran Lalu What What does revolution Nama smirna Berkaitan red Dengan mur Mir Ketika tanaman terlebih Remas Mengeluarkan resin Ya udah tadi Kita udah liat Obat ini Mur adalah resin Dapat Dicampur dengan Aloe Itu adalah Menggunakan Untuk luka Antiseptik Berikutnya 30 kilo Bayangin tubuh Yesus turun 30 kilo Dibalur ini Bukan balsam Mir dan Aloe Ini Obat ini Ditemukannya Sebetulnya Di bagian selatan Arabia Arabia Lalu ada Namanya Mir Itu nama Ininya Nanti Tolong harus bisa Baca ya Untuk Mengebati luka Infeksi Mikroba Nyeri Patah tulang Antiseptik Terus Aloe vera Udah kita udah Baca ya Untuk Mengebati luka kulit Berikutnya Nah Ini dia Pada saat itu Setelah tubuh Diturunkan Lalu dibalur Dengan 50 kati Bible tulis 50 kati 50 kati Itu 30 kilo Ini saya Bahagia banget Baca ini Dibalur tubuh Antua tuh Yang mulia tuh Dibalur tutup 30 kilo Kawan 30 kilo obat Ramuan 30 kilo Yang bawa siapa Om Niko bawa Om Niko Balur itu Antua dari atas Sampai Sampai balur Lalu kasih masuk Di dalam kubur yang kosong Yang belum pernah dipakai Suhu udaranya Antara 23 sampai 27 300 celsius Suhu yang bagus untuk Masuk ke obat Dan obat membunuh mikroba Luar biasa Luar biasa Masya Allah 30 kilo 30 kilo itu obat 30 kilo kawan Ya sudah ya Tapi setelah itu Perempuan-perempuan Yang datang bersama Dengan Yesus Dari Galilea Yang ikut dan melihat Kubur itu Bagaimana mayatnya Dibaringkan Dan setelah mereka pulang Dari kubur Mereka menyediakan Rempah-rempah Yang namanya aroma Aroma tuh mixing Yang tadi Mikmah yang tadi Mix Campuran itu Karena wanginya Harum Mir itu harum Harum itu barang Disebutnya aroma Minyak mur Lalu dicampur dengan Ya Minyak mur itu Nama lain yang disini Yang di dalam 23 Lukas 23, 56 Disebut sebagai Miron Miron itu artinya Ointment Ointment itu salep Jadi kalau ada yang namanya Miron Artinya salep Maka itu jangan kasih Nama anak Miron Kenapa? Artinya salep Gak enak dipanggilnya Salep, salep, salep Gak enak Ya Jangan kasih nama anaknya salep Ya Ke bawah Ke bawah Busat Lalu diminyaki Dibalur Udah Aroma Terus Yesus Yohanes Ketemu dengan Maria Berikutnya Perhatikan baik-baik ya Arahnya kemana Perhatikan baik-baik ya Jangan lola ya Jangan loading lambat ya Harus cepat Karena ini Ambon yang ngomong Cepat Tangkap Tangkap Nanti Nanti kalau meminta alamatnya Bilang sama Dani Dani Kasih tau alamatnya Yesus menampakkan diri Mereka terkejut dan takut Dan menyangka Mereka melihat hantu Lalu ada tulisan begini Lihat tanganku dan kakiku Aku sendiri Ini Rabalah aku Lalu ada cerita Thomas Thomas datang bilang Kalau belum aku cucukkan tanganku Kedalam parut itu Luka itu Maka aku belum percaya Nah kata-kata tempat luka Terutama yang di daerah Samping sebelah kanan Tubuh Yesus Itu disebut Preula Sekali lagi ada dokter disini Preula itu Adalah Selaput cairan Yang berada di dinding rusuk Jadi sebetulnya Tombak itu yang dibawa oleh longinus itu Dia tidak masuk sampai di lambung Dia menusuk Dia merobek selaput Membran Yang namanya Preula Yang ada di bawah Ih pecah itu keluar Lalu kena ke mukanya Longinus Muslimin wal muslima rahimahullah Bersama para saudaraku tersayang Yang aku hormati Para pendeta dan ahli teologi Yesus selamat Karena obat Tiga hari Ketika Maria Magdalena Datang ke kubur Kosong Kenapa Karena antua sudah sembuh 30 kilo obat Bekerja dengan luar biasa Di suhu Serta ruangan Yang baik Demikian Yesus selamat kawan Medisian Medical treatment In the first And the good And the first And the proper time Will be safe The crucifixion Person Terima kasih Nah jadi itulah dalil Yang dikemukakan oleh Ustadz Kainama Semua itu Bersumber dari Bible mereka sendiri Sebagaimana yang dikatakan Bahwa Yesus tidak mati Kami juga ingin Memperlihatkan Sebuah keanehan Dari ayat Bible Tentang Kejadian penyelipan Yesus Dan kebangkitannya Yang dibahas Oleh Ustadz Kainama Tadi Dan Matius Pasal 27 Sampai dengan Pasal 58 Bunyinya Seperti ini Yesus berseru Pula Dengan suara Nyaring Lalu Menyerahkan Nyawanya Dan Lihatlah Tabir Baik suci Terbelah Dua Dari atas Sampai ke bawah Dan terjadilah Kempa bumi Dan bukit-bukit Batu Terbelah Dan kuburan-kuburan terbuka Serta banyak orang kudus Yang telah meninggal Mereka bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kuburan Dan menampakkan diri Kepada orang-orang Artinya Di ayat 53 ini Banyak orang yang bangkit Bersama Yesus Lalu menampakkan diri Kepada banyak orang Artinya Yesus Dan gerombolan Orang kudus ini Tadi Sudah bangkit Bahkan Kepala pasukan Menjadi takut Dan berkata Ia anak Allah Banyak perempuan Yang melihatnya Di ayat 55 Dan anehnya Di ayat 56 Sampai Dengan 58 Yesus masih mati Bahkan baru dikampani Lalu Kebangkitan Yesus Bersama orang-orang kudus Di ayat sebelumnya Itu apa Kok bisa Bangkit duluan Sementara mayat Atau Yang benar-benar Tubuh Sebagaimana Ustadz Kainama Paparkan tadi Belum dikampani Inilah keanehan Ayat-ayat Dalam Bible Yang tidak pernah Diketahui oleh Kristen Lalu bagaimana Bantahan Dari Pastor Esrasoro Mari kita simak Ya ini Untuk klarifikasi Aja ya Jadi Kesimpulannya Pak Kainama Itu adalah Yesus itu Disalib ya Tapi tidak mati Begitu ya Hanya luka-luka Saja ya Oke Saya kira Pertama itu ya Saya agak heran Mengapa Pak Kainama Ini membuka Dengan Mengangkat argumentasi Bahwa Kain Kaventurin itu Palsu Orang Kristen Tidak menjadikan Kain Kaventurin itu Sebagai bukti Bahwa Yesus Mati dan bangkit Bahkan saya sendiri Mengakui bahwa Itu tidak Asli Sehingga pada waktu Pak mengungkapkan itu Maka itu salah sasaran Sebenarnya Ya Salah sasaran Karena Kita percaya Itu juga Itu kain yang Ya mungkin Hasil rekayasa Atau bagaimana Kita tidak percaya Bahwa Apa yang ada Di dalam Kain Kaventurin itu Menunjuk kepada Tubuh atau Jasad Yesus Yang Nah Dari sini saja Kita bisa menilai Bahwasannya Agama Kristen ini Dibangun dari Kebohongan Bahkan Pendetanya saja Mengakui bahwa Itu Tidaklah Asli Tetapi Semua itu Kembali kepada Kalian ya Untuk menilainya Dan silahkan Kalian tulis Di kolom komentar Video ini nantinya Lalu Kedua Di sini yang saya Jadi Jadi masalah Karena Tema kitanya Adalah Historical Jesus Saya kasih Apa dulu ya Karena tadi Pak Kainama Sempat mengatakan Bahwa Tema ini Saya yang berikan Setengahnya Karena Tema Historical Jesus Itu Ditawarkan oleh Pak Kainama Tapi karena Saya merasa Bahwa Historical Jesus Itu terlalu Luas Maka perlu Dipersempit Pada satu Topik Khusus Karena itulah Saya mengusulkan Supaya Topik Khusus Misalnya Kalau kita bicara Historical Jesus Kita bisa bicara Topik Yesus itu Pernah ada Di dalam Sejarah Atau tidak Atau Yesus yang Pernah hidup Dalam Sejarah itu Dipercayai Sebagai Tuhan Allah Atau tidak Oleh orang Sejamannya Atau Apa Itu bisa Sangat Luas Nah Karena itulah Saya minta Persempit Pada Aspek Kematian Dan Kebangkitan Kristus Dan ini Topik itu Datang dari Yang tema Besarnya Historical Jesus Kalau begitu Sekarang Kita bicara Soal Sejarah Karena itu Kalau memang Saya mau Membuktikan Bahwa Yesus itu Mati Dan Bangkit Saya Menggunakan Aspek Sejarah Kalau Pak Kainama Mau Mengatakan Yesus Tidak Mati Tidak Bangkit Itu dari Aspek Sejarah Dan sekarang Pertanyaan saya Sekarang ini adalah Sejarah apa yang Tadi ada satu Sejarah apa yang Bapak kasih Yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati Dan tidak Bangkit Bapak tidak berikan Data sejarah Satupun Yang Bapak berikan Itu adalah Tafsil Ini bukan Problem Hermenetics Ini problem Historical Jesus Makanya Saya curiga Bapak Ini mungkin Makanya Saya sudah bertanya Kepada penitia Tolong Jelaskan Sebelumnya Apa sih yang Pak Kainama Maksudkan dengan Historical Jesus Tapi sampai hari ini Saya tidak dapat jawaban Dan saya khawatir bahwa Beliau tidak paham Apa maksudnya Dan terbukti bahwa Tidak ada masalah Sejarah yang Dia akan Soal masalah Pilatus Kaget Karena Yesus Cepat mati Lalu soal Jam kematian Yang berbeda Menurut catatan-catatan Injil Lalu soal Kata Yunani Soma Yang tadi Dipersoalkan Lalu soal Segala macam Mur Dan segala macam Untuk pembalseman Yesus Dan sebagainya Itu kan bukan Soal sejarah Pak Itu soal Tafsir Soal Hermenetics Dan saya tidak Mau kita Bergeser dari Perdebatan Soal historis Ke perdebatan Soal tafsir Karena kalau mau bicara Tafsiran Soal semua Yang Bapak persoalkan Tadi kita bisa ladini itu Tapi ingat Topik kita Itulah Historical Jadi saya sekarang Mau menantang Bapak Tolong berikan Data sejarah Yang akuran Bahwa Yesus Tak pernah mati Dan karenanya juga Tak pernah bangkit Yang saya minta Data sejarah Jangan tafsir Silahkan Akta Pilati Yang tertulis Di dalam The Gospel of Nicodemus Ternyata palsu Sehingga Nama Serta Keberadaan individu Yang tertua Yang tersangkut Paling dekat Dengan Yesus Tidak bisa Dibenarkan Untuk menjadi Dasar sejarah Begini Pak Pendeta Yang saya tampilkan Tadi itu Kalau bukan sejarah Apa Gitu kan Kan Selain daripada Firman Tuhan Saudara-saudara Tersayang Kristian Katolik Bilang juga Bebel itu Kitab Sejarah Tapi gak apa-apa Diminta satu saja Bukti Yaudah saya kasihnya satu Gitu Akta Pilati Palsu Demikian Pak Pendeta Kalau kita Menyinggung Alkitab Memang Alkitab itu juga Buku sejarah Tapi yang Pak Angkat Tadi itu bukan Aspek sejarahnya Pak Angkat Aspek tafsirnya Hermeneutiknya Makanya itu Semakin menguatkan Saya bahwa Bapak tidak mengerti Apa yang Bapak Maksudkan dengan Historical Lalu Yang tadi Bapak Om Menterakhir itu apa Yang Bapak bilang itu Palsu itu apa Yang kalimat terakhir tadi Bapak bisa jelaskan Buat kita Mengapa itu Menjadi bukti Bahwa Yesus Tidak mati Dan tidak bangkit Bapak tahu Akta Pilati Saya butuh Bapak penjelasan Supaya semua tahu Akta Pilati Adalah Kisah yang ditulis Surat oleh Pilatus Kepada Salah satu penguasa Tiberius Dan ternyata Itu ada di dalam Gospel Nikodemus Yang dianggap Sebagai gospel Gnostik Oleh sesudara Kristen Dan setelah diseliriki Juga ternyata itu Adalah Medieval Ages Writings Jadi itu adalah Karya tulis Dari Abad Pertengahan Demikian Oke Baik Kalau Bapak Menyinggung gospel Dari Gnostik Apakah Bapak tahu Bahwa justru kami Orang Kristen Juga menolak Injil-injil Gnostik itu Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil Gnostik Yang Seperti itu Yang palsu Lalu Bapak Atau yang baru muncul Di abad pertengahan Untuk menolak Keyakinan kami Dari abad pertama Itu sama Seperti kain Kaventurin Tadi Bapak Angkat kain Kaventurin Bapak Wantap Kami juga Tidak percaya itu Bapak ambil Angkat Gnostik Dari abad Tidak mati Coba Bukti Terus mempaus Tidak mati Makluk asing Amat Tidak pernah mati Buktinya Ini bukti Buktinya 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 Bahkan bukan Buktinya Karena buktinya Adalah Tidak ada bukti Maka Babak beliau Untuk membuktikannya Sudah selesai Apalagi yang mau dibicarakan Dan stop disitu Masuk babaknya dua Gilihan saya yang membuktikan Padahal Di bagian-bagian lain Dari ayat itu Secara eksplisif Yang Yesus mati Dan bangkit Dan jadi bertentangan Itulah sebabnya Saya bilang Itu problem tafsir Ya Nah Sekarang Jadi bertentangan Bukan Alkitabnya bertentangan Yang saya bilang Jadi bertentangan Kalau saudara ketawa Saudara gak mengerti Logikanya gak jalan Karena yang Bukan Alkitab bertentangan Penafsirannya Pak Kainama Dengan Alkitab Jadi bertentangan Membuat Matius bertentangan Membuat Markus Lukas bertentangan Dengan tafsirnya itu Ya Nah Jadi saudara Sekarang Mengapa catatan Perjanjian baru Ini penting Karena Perjanjian baru Ditulis dalam Kurul waktu yang Begitu dekat Dengan peristiwanya Yaitu peristiwa Yesus mati dan bangkit Kedua adalah Alkitab Mencatat Kesaksian Para Saksi mata Waktu Lukas Menulis Injilnya Di Lukas 1 Ayat 1 sampai 2 Khususnya di ayat 2 Dia bilang Seperti yang disampaikan Kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah Saksi mata Di kisah pasal 2 Ayat 32 Yesus inilah yang Dibangkitkan Allah Dan tentang hal itu Kami semua Adalah saksi Di kisah 3 Ayat 15 Demikianlah pemimpin Kepada hidup Telah kamu bunuh Allah membangkitkan dia Dari antara orang mati Dan tentang hal ini Kami adalah Saksi Dan masih banyak Ayat yang lain Tapi Saya mau berikan Satu dari Satu Korintus Pasal 15 Ya Next Satu Korintus 15 Ayat 3 sampai 6 Sebab yang sangat penting Telah ku sampaikan pada Yaitu apa yang telah ku terima sendiri Yalah bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai kitab suci Dia telah dikuburkan Dia telah dibangkitkan Pada hari yang ketiga Dan dia telah menampakkan diri Kepada kevas Dan seterusnya Ad 6 Sesudah itu Dia menampakkan diri Kepada lebih dari 500 Sudah sekaligus Kebanyakan dari mereka Masih hidup Sampai sekarang Tapi beberapa diantaranya Telah meninggal Artinya apa Kalau kamu mau Check and reject Silahkan Dari 500 orang itu Mayoritas masih hidup Artinya itu Saksi mata semua Jadi disini kita bisa melihat bahwa Yang saya berikan ini adalah Catatan saksi mata Bahwa Yesus mati dan bangkit Nah Dan Boleh saya tambahkan bahwa Kesaksian Alkitab Sejalan dengan Kesaksian-kesaksian Atau bukti-bukti sekuler Yang ada Nah Sekarang Saya bisa tunjukkan juga Banyak dari bapak-bapak gereja Di luar Alkitab Yang hidup pada abad-abad pertama Abad pertama Abad kedua Itu yang Menyatakan bahwa Memang Yesus itu mati dan bangkit Ignatius Yang lahir tahun 50 Dan meninggal tahun 115 Itu dia Ada kutipan disini ya Dia disalibkan dan mati Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Dia benar-benar Dan bukan hanya tampaknya saja Disalibkan dan mati Dan seterusnya Lalu ada Clemens dari Roma Clemens dari Roma ini Dia ini Punya tulisan surat 1 Clemens Itu dari tahun 96 Masehi Dan Dalam surat Clemens itu 1 Clemens 24 Ayat 25 Dia Yesus mengajar kita Tentang iman yang benar Kepada Tuhan kita Yang telah mati dan bangkit Dari kematian Untuk memberikan kita Keselamatan Lalu 1 Clemens Ayat 42 Karena itu Sudah saudara Marilah kita hidup Dalam kebajikan Sambil mengingat Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Ada Justin Martyr Yang Lahir tahun 100 Mati tahun 165 Itu juga punya kesaksian Dalam Fils Apology Ayat yang ke 13 Guru kita Tentang hal-hal ini Alah Yesus Kristus Yang juga dilahirkan Untuk maksud itu Disalibkan di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Wali negeri Judea Pada zaman Kaisar Tiberius Waktu kita dengan wajar Menyembah dia Setelah mengetahui dia Alah anak-anak yang benar Dan Seterusnya masih ada tertulian Tapi Serat Kalau saudara pikir Ah wajar mereka Kristen Sekarang saudara Saya akan memberikan Data sejarah Sesuai tema Historical Jesus Untuk menunjukkan bahwa Kesaksian bahwa Yesus itu mati Itu tidak hanya datang Dari kalangan Kristen Atau dari Alkitab Pertama Dari Cornelius Tacitus Ini Adalah senator Dan sejarawan Roma Lahir tahun 52 Meninggal tahun 120 Dan Ingat Dia bukan orang Kristen Dia menulis tentang Yesus Dalam karyanya Yang berjudul Anals Itu sekitar tahun 116 Dan sekarang Saya kasih kata-kata Tacitus Cornelius Tacitus Akibatnya Untuk Menyingkirkan Laporan itu Nero Menyalahkan Dan menyebabkan Penyiksaan yang paling hebat Kepada suatu golongan Yang dibenci Karena mereka layak Dibenci Mereka disebut Kristen Oleh masyarakat Kristus Dari nama itu berasal Dia menerita hukuman Yang ekstrim Pada masa Pemerintahan Tiberius Di tangan Salah seorang Prokurator kita Punti Oke Dan suatu Tahiul yang paling jahat Yang diperiksa Pada waktu itu Mengapa Tahiul? Karena ini Orang non-Kristen Dia tidak percaya Yesus Dia anti-Kristen Makanya dia menyebut Itu Tahiul Tapi itu menunjukkan Bahwa Dia Kristus Dari nama itu Pada masa Pemerintahan Tiberius Di tangan Salah seorang Prokurator kita Apuntis Pilatus Dan suatu Tahiul yang paling jahat Yang diperiksa Pada waktu itu Muncul tak hanya di Judea Sumber awal kejahatan Namun juga di Roma Dimana semua yang mengerikan Memalukan dari segala penyuruh dunia Menemukan pusatnya Dan menjadi populer Dan seterusnya Ini bukan orang Kristen Dia menulis secara negatif Tapi tanpa Dia Tanpa Sengaja Atau secara tidak langsung Dia mengkonfirmasi Bahwa Kristus Menderita hukuman Dibawa Tiberius Dan juga Prokurator Pilatus Lalu juga Talmud Babylonia Yang tidak lebih dari Tahun 200 Itu bilang begini Ingat Talmud Babylonia Bukan punya Kristen Punya orang Yahudi yang Tak percaya Yesus Pada malam Pasca Yesus Dihukum gantung Selama 40 hari Sebelum eksekusi Dilakukan Seorang pembawa berita Berseru Dia akan dilempari batu Karena dia telah Mempraktikan sihir Dan membujuk Orang Israel Kepada kemur tata Jangan aneh Ini orang Yahudi Yang tak percaya Tapi ada Konfirmasi Dia dihukum Gantung Selain itu Ada Lucianus Dari Samosata Dia seorang penyair sindira Dia berkarya Tahun 170 Dia sangat Benci ke Kristenan Dan dalam tulisannya Date of Pellegrine Dia menulis begini Ketahuilah Orang-orang Kristen Memuja seorang pria Pada hari ini Toko tersohor Memperkenalkan Tata ibadah baru mereka Dan disalibkan Karena hal tersebut Orang-orang sesat ini Kenapa? Karena Orang-orang sesat ini Mulai dengan Keyakinan yang umum Bahwa mereka hidup Kekal selamanya Kenapa dia bilang orang sesat? Dia anti Kristen Dan menyembah Orang bijaksana Yang disalibkan itu Dia gak percaya Yesus Tapi dia memberikan Konfirmasi Bahwa Ada orang bijaksana Nama Yesus Yang disalibkan Lalu Mara Bar Serapion Dia seorang filsuf stoa Yang karena sesuatu Dia di penjara Dan dalam penjara itu Dia tulis surat Nasihat untuk anaknya Lalu dia bilang begini Keuntungan apakah Yang diperoleh Orang-orang Athena Ketika mereka Membunuh Sokrates Kelaparan dan penyakit Pes menimpa mereka Sebagai hukuman Karena kenyataan mereka Keuntungan apa Yang diperoleh Orang-orang Samas Ketika mereka Membakar Pitagoras Dalam waktu sesaat Negeri mereka tertutup Keuntungan apa Yang diperoleh Orang-orang Yahudi Ketika menghukum Mati raja mereka Yang bijaksana Tidak lama setelah peristiwa Itu kerajaan mereka Dibinasan Dan seterusnya Lagi-lagi Bukan orang Kristen Tapi kesaksian Dan tulisan mereka Secara tidak langsung Menkonfirmasi Peristiwa Sejarah Bahwa memang Ada orang Nama Yesus Yang disalibkan Jadi Terlihat bahwa Bukti sejarah Yesus mati dan bangkit Datang dari Alkitab Dan dari luar Alkitab Bukan soal tafsir Karena eksplisif Katakan Yesus mati dan bangkit Kalau saya menunjukkan Ada bukti Yesus mati dan bangkit Maka Apa yang pakai nama usung tadi Bahwa Tidak ada bukti dia bangkit Itu otomatis Dari gubernur Tentunya Sesuai dengan tema video Pendeta Esra Soru Apakah Rasul Paulus Itu seorang pendusta Nah Untuk mengenalinya Tentunya kita harus tahu dulu Tentang kedua ajaran tersebut Apakah Ajaran dari Paulus Itu Sejalan dengan Ajaran Yesus Jika tidak sejarah Maka apa Yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru Dalam potongan video tersebut Benar adanya Mari kita simak bagaimana Pakar Bible berbicara Dan Kita simak Polemik yang terjadi Di negara Kristen Selamat menikmati Sejalan dengan Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton Santai aja, gini, contoh, jam 9 sama jam 12, itu kan juga orang bertanya-tanya, jam 9 sama jam 12. Lalu, Bapak bilang, itu eksplisit, dan ini eksplisit juga. Itu jadi Bapak yang menimbulkan pertentangan, Pak, bukan saya. Gitu, demikian, kawan. Oke, kalau persoalan Yesus mati jam sekian, jam sekian, maka itu menjadi persoalan bukan Yesus mati atau tidak, tapi mati jam berapa. Kita tidak debat soal Yesus mati jam berapa, tapi Yesus mati atau tidak, mau jam berapa, jam berapa, itu problem lain. Tapi Yesus mati, dua-duanya bersaksi Yesus mati. Wah, mantap. Karena inti debat adalah itu, adalah mati atau tidak. Mati atau tidak? Ya, berarti apapun caranya dia mati gak apa-apa, gitu. Maksudnya? Ya, temanya kan, mati di salib. Ya, mati di salib memang. Kita bicarakan mati di salib. Bapak barusan bilang, kita ngomongin apa-apa, pokoknya dia mati saja. Kita tidak bicara jam berapa mati, tapi fakta bahwa dia mati. Pokoknya harus mati saja. Gak peduli, ada beda jam, ada beda cara, ada beda ini, pokoknya dia harus mati. Enggak, tidak bisa beda cara. Karena Alkitab hanya punya satu cara, dia mati di salib. Tapi Bapak bawa Salhedrin 43A, Bapakku, Bapak Pendeta. Dan sesuai kasih tahu tafsirnya. Salhedrin 43A itu dilempar batu, Juragan. Allahuakbar. Bapak, Bapak mungkin kurang bermain, kurang jauh, lihat tafsir saja. Iya lah, saya kurang jauh lah, Pak. Silahkan jelasin. Karena kalau begitu. Bapak membuat pertentangan di antara Talmud dengan tafsir Talmud lagi. Tadi Bapak udah bikin bebo bertentangan. Sekarang Talmud diacak-acak lagi sama Bapak. Udah dibilangin dilempar batu, Pak. Dilempar batu sampai boyok modar, gitu. Tapi Talmud juga bagian awal, bicara digantung, Pak. Bukan, beda kan. Beda lagi. Bapak yang bikin beda, ini beda. Ini beda Bapak, bukan saya. Bukan, Pak. Talmud mengatakan demikian. Apa akibatnya 30 kilo itu dibalur sama tubuh Yesus? Bapak tidak pernah sanggah. Tapi Bapak ingin tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan. Sementara begini, Pak. Saya yang bikin muter itu Bapak, bukan saya. Saya dari tadi diam ajak, Pak. Ini yang saya nggak mau. Maka itu saya nggak mau. Ada satu, ini langsung minta ditanggapi. Nanti jadinya muter. Kebiasaan banyak orang dalam berdebat, jika memang ingin lari dari satu paparan di depan, dari seorang yang membuka paparan, dia bawa ke tempat lain. Saya nggak mau gitu. Nah kan jadinya gini kan? Dia bilang, mana tunjukkan? Eksplisit. Nanti dia bilang, ini eksplisit. Ini sejarah. Ada beberapa tempat di dalam Bible, yang ini sejarah, ini bukan. Lewat lagi. Tidak ada pertentangan dalam ayat Bible. 9-12, kita lihat lagi. Lalu beliau bilang, pokoknya harus mati. Tapi bukanya Sanhedrin. Begitu dia bilang, oh kita lihat tafsir Sanhedrin. Ini mana? Antum yang buka, antum yang muterin di situ gitu, Pak Pendeta. Kalau saya enggak, kalau saya polos-polos aja. Dibilang Yesus dibalur 30 kilo sama Mir atau Smirna dan Aloe, yaudah saya ikutin alurnya. Gitu aja. Kalau memang enggak terima, enggak apa-apa bilang aja. Saya tidak terima itu, dan ini bantahannya tidak. Tapi dari tadi enggak. Bapak tampilkan surat-surat apa orang-orang yang udah lama itu. Contohnya, yaudahlah kita buka aja yuk. Iseng yuk. Kita buka ya. Supaya enggak puyeng. Tadi ada yang bilang, buka aja bukunya satu. Ya bukalah. Ini nubuatan, ini nubuatan. Saya habisin ya Pak Pendeta, maaf ya jangan marah. Karena saya sudah tidak bisa memberikan sanggahan lagi, saya habisin ya Pak Pendeta, jangan marah. Ya Pak Pendeta. Pak Pendeta, maaf ya. Pesalms, mari. Siapa yang bisa temani saya baca dari 14, kita gantian. Ganjil, genap, ganjil, genap. Yuk, siapa aja yuk. Di pesalms, di teh hilim ini, enggak ada menusuk, menikam, enggak ada. Lion itu. Terus terang, saya debat semacam ini jauh dari yang saya harapkan. Tapi ya, sudahlah. Mau bagaimana lagi? Saya kira Pak, kayak memang mengulang-ulang kesalahan pemahaman. Kapan saya bilang di satu sisi Alkitab itu sejarah dan bukan sejarah? Kalau saudara tangkapnya begitu, surat tangkapnya enggak benar. Yang saya bilang, harus membedakan Alkitab sebagai sejarah dan tafsir Alkitab. Sejarah? Ya, sejarah. Tapi bagaimana menafsirkan data sejarah? Itu problem lain. Mengapa saya tidak mau menanggapi semua ocehan beliau tadi panjang lebar itu? Karena saya tahu bahwa itu bukan historical Jesus. Itu problem hermeneutics. Sehingga kalau seandainya debat kita, itu disepakati. Duang itu historical Jesus saja. Mari kita adu tafsir ayat. Silahkan. Ya, itu saya lho deni. Saya lho Alkitab hari di tiap hari. Ya. Silahkan menjawab, yang mudah-mudahan. Itu hal yang mudah. Tapi kan kalau saya jawab disitu, kita sudah lari dari inti berdebata. Ya. Nah, lalu soal Yesus mati itu pokoknya harus mati. Mau tidak mau harus mati. Jadi ingat bahwa kalau kita bicara ini, historical Jesus. Kita tidak bicara mau atau tidak maunya kita. Ya. Seribu kali kami mau Yesus mati, kalau Yesus memang fakta sejarahnya tidak pernah mati, ya tidak pernah mati. Tapi seribu kali pakai nama mau Yesus tidak mati, ya dia akan bertahan seperti itu. Problemnya sekarang bukan soal maunya orang Kristen bagaimana, maunya Islam bagaimana, maunya nama bagaimana, tapi fakta sejarahnya apa? Itu yang jadi persoalan. dan apa kalau memang maunya Yesus tidak mati? Kasih bukti. Buktinya, kalau saya, saya peparkan data sejarah. Dan data sejarah yang saya peparkan artinya adalah bahwa fakta Yesus mati dan bangkit itu bukan soal maunya orang Kristen. Bahkan, jangankan orang Kristen. Murid-murid Yesus pun bahkan tidak mau dia mati. Tapi fakta sejarahnya memang Yesus mati. Dan karenanya, maka mereka yang tidak mau dia mati, itu menjadi saksi mata. Maka Yesus mati tidak mati, itu bukan soal maunya kita. Itu soal sejarah. Makanya kita bikin akhirnya debat ini. Tapi kalau yang dibawa adalah tidak ada bukti, ya selesai debat itu. Mau apa lagi kalau tidak ada bukti? Kesimpulannya, apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru itu juga benar bahwasannya fakta di dalam Bible tertulis bahwasannya Yesus mati. Itulah yang menjadi iman mereka dan kita tidak bisa mengganggu juga. Hanya saja, yang wajib kita ketahui bahwasannya sebuah kitab suci itu umumnya dianggap firman Tuhan dan tidak boleh ada campur tangan manusia. Namun fakta-nya, semua tahu bahwa kitab mereka banyak terdapat yang bukan firman Tuhan. Dan artinya, kita mereka hanya sebagai buku sejarah atau tulisan sejarah. Sementara sang maha pencipta menurunkan sebuah kitab suci yang 100% murni dari kalangnya yaitu Al-Quran. Sekarang, terserah mana yang mau kalian imani. Demikian ya, semoga sahabat ofisial faham tentang kekristenan. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu anaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa an-ahadu.